Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar? Wah luar biasa, mantap Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem pendingin pada sepeda motor Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada hari ini Terlebih dahulu kita menyerahkan segala aktivitas kita ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Nah, sebelum itu marilah kita doa, doa dimulai Doa selesai Nah, anak-anak Pada materi ini, sebelum kita mempelajari tentang materi sistem pendingin ini Terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan kita mempelajari materi ini Tujuan kita yang pertama anak-anak adalah Siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu sistem pendingin pada sepeda motor Yang kedua adalah Siswa diharapkan dapat mengetahui komponen-komponen pada sepeda motor terhadap sistem pendingin Dan yang ketiga adalah Siswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pendingin pada sepeda motor Dan tujuan yang keempat adalah Siswa dapat mengetahui Apa kerusakan dan bagaimana cara perbaikan terhadap sistem pendingin pada sepeda motor Nah, itulah yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari sistem pendingin ini Nah, seterusnya Masuk kita pada materi Materi ini adalah tentang sistem pendingin Nah, sistem pendingin ini pernah lah ke anak-anak mendengarkan apa itu sistem pendingin Nah, kalau sudah pernah seperti apa dia anak-anak? Nah, banyak ya Seperti udara Itu termasuk sistem pendingin Seperti apa lagi? Nah, air Apa lagi? Seperti kipas Nah, sudah banyak ya Banyak yang dibutuhkan sistem pendingin ini Jangankan juga hanya pada sebuah kendaraan yang menggunakan sistem pendingin ini Tetapi manusia juga ya membutuhkan sebuah pendingin Nah, anak-anak Pada materi ini Apa itu yang disebut dengan sistem pendingin? Nah, di sini Fungsi sistem pendingin di sini adalah Membatasi temperatur kerja Dengan cara mencegah terjadinya panas yang berlebihan Akibat terjadinya pembakaran Dan pergesekan antara komponen-komponen mesin pada sepeda motor Nah, dengan adanya sistem pendingin ini Maka kinerja mesin itu terhadap mesin bisa teroptimal semaksimal mungkin Sehingga tidak terjadi overheating pada mesin tersebut Itulah yang menjadi fungsi sistem pendingin Seterusnya, anak-anak Jenis-jenis sistem pendingin ini Terbagi dua Yang pertama adalah pendingin udara Nah, pendingin udara ini seperti apa? Nah, seperti yang kita hero dari negara ini kan Udara dari luar Seperti apa lagi? Udara yang dihasilkan oleh sebuah kipas Itu salah satu contoh pendingin udara Dan yang kedua adalah Pendingin cairan Atau sering disebut adalah pendingin air Nah, jadi Dalam kedua jenis ini Pasti berbeda Berbeda juga cara kerjanya Dan berbeda juga Bagaimana cara menghasilkan sebuah pendinginan dalam sepeda motor Begitu, anak-anak Kita membahas Seperti apa itu sistem pendingin udara Nah, di sini anak-anak Sistem pendingin udara merupakan sistem pendingin Yang bersumer dari luar Pada saat mesin berjalan melalui sirip-sirip pendingin Yang berada pada kepala selinder Maupun pada blok selinder Nah, melalui sirip-sirip pendingin ini Anak-anak Dapat menyerap udara dari luar Sehingga Panas yang diakibatkan oleh sebuah mesin itu Bisa mendinginkan Bisa teroptimal Akibat udara dari luar Nah, kenapa? Karena adanya sirip-sirip pendingin Nah, melalui sirip-sirip pendingin ini Inilah yang menjadi penyerap Antara terhadap udara Yang bisa didinginkan oleh sebuah mesin Nah, inilah yang disebut dengan pendingin udara Artinya Dia bersumer dari luar Sini juga Artinya Bisa juga Menghasilkan melalui kipas Seterusnya anak-anak Pada sistem pendingin udara ini Terdiri dari dua bagian Atau dua tipenya Berdasarkan cara kerjanya Seperti apa dia anak-anak? Nah, yang pertama adalah sistem pendingin udara alami Yang dimana Pendinginan terjadi pada saat sepeda motor berjalan Melalui sirip-sirip pendingin Seperti yang Bapak sampaikan tadi Bahwa Pendingin udara ini Bisa menghasilkan Melalui sebuah kendaraan itu ketika berjalan Atau ketika seseorang mengendarai Sebuah kendaraan tersebut Disitulah terjadinya Pendinginan Itulah disebut dengan pendingin alami Tanpa membutuhkan sesuatu hal Yang diproses Untuk menghasilkan sebuah udara Nah, begitu Jenis yang kedua Atau tipi yang kedua adalah Pendingin udara paksa Seperti apa pendingin udara paksa itu anak-anak? Nah, seperti apa contohnya? Ki Kipas Seperti apa lagi? Ya Kalau memang seandainya panas itu berlebihan Nah, bisa juga kita siram dengan air Itu secara pendingin secara paksa Jadi Pendingin udara paksa ini dimaksudkan bahwa Dihasilkan oleh sebuah kipas Nah, melalui kipas itu Bisa menghasilkan sebuah udara Maka bisa dia meninginkan Apa hasilnya? Nah, dengan hal ini Bisa mengoptimalkan Atau bisa mempercepat Sebuah proses pendingin terhadap mesin Nah, itu yang disebut dengan Pendingin udara paksa Yang dipergunakan pada sepeda-sepeda motor Nah, seperti apa itu? Ya, cara kerjanya Nah, di sini Mekanisme kerja pendingin udara ini Anak-anak Yaitu Pada sistem pendingin dengan udara Sekeliling silinder dan kepala silinder iri Dilengkapi dengan siru-siri pendingin Nah, melalui siru-siri pendingin inilah Bisa menahan atau menampung udara Untuk sementara bisa menirak panas Yang dialami oleh sebuah mesin tersebut Nah, apa fungsi siru-siri pendingin anak-anak? Nah, di sini dia mengatakan bahwa Fungsinya sebagai pengantar panas Dari dalam mesin Artinya udara dari luar Maka masuk di dalam mesin Sehingga Melalui siru-siri pendingin ini Bisa udara tertampung untuk sementara Sehingga bisa meninginkan sebuah mesin Dan yang kedua adalah sebagai pengarah Nah, sebagai pengarah anak-anak Artinya memberikan arah terhadap Pendinginan terhadap blok silinder Ya, di dalam sebuah mesin Nah, anak-anak Seperti yang terhadap blok silinder ini Terdapat sebuah sirip-siri pendingin Seperti pada gambar dan seperti juga yang bapak bawa di sini Ya, bahwa di dalam sebuah sirip-siri ini Bapak pada blok silinder Terdapat beberapa sirip-siri pendingin Ada yang bentuk vertikal Ada yang juga yang bentuk Horizontal Tetapi dikasih dalam sebuah pembatas Nah, itu yang disebut dengan pengarah Jadi, ketika udara dari luar ini Masuk di dalam ini Maka, panas yang ada di dalam blok silinder ini Bisa teroptimal Dengan udara yang dihasilkan oleh sirip-siri pendingin Jadi, udara dari luar Yang menirami sebuah sirip-siri ini Maka, sirip-siri tertampung Yang di dalam sebuah blok ini Maka, bisa menyerap panas yang ada Di dalam sebuah mesin tersebut Atau di dalam kepala silinder Maupun pada blok silinder Nah, itulah cara kerja Daripada sebuah sistem pendingin udara Yang ada pada sepeda-sepeda motor Nah, ini salah satu blok silinder Yang menggunakan sebuah sirip-siri pendingin Dengan proses pendingin udara Dengan sistem pendingin udara Nah, ini Seterusnya, anak-anak Seperti apa contoh daripada Sebuah pendingin udara alami? Nah, seperti ini ya Yang Bapak sampaikan tadi Seperti pada blok silinder ini Ya, seperti pada blok silinder ini Kemudian ke pak silinder Mana jenis-jenis kendaraannya? Seperti apa, anak-anak? Yaitu Megapro Kemudian Supra X125 Supra Fit Dan lain sebagainya Nah, itu yang menjadi contoh pendingin udara alami Artinya, pada saat kendaraan itu berjalan Maka, disitulah terjadi pendingin Peninginan secara alami Seterusnya, anak-anak Adalah contoh pendingin udara paksa Nah, contoh pendingin udara paksa ini, anak-anak Seperti yang terdapat pada gambar ini Nah, disini anak-anak Bahwa Pendingin udara paksa ini Digunakan khususnya pada jenis-jenis motor metik Apa fungsinya? Bahwa Mempercepat pendinginan udara paksa Kenapa harus dipaksa dia Sistem penudara paksa dia, anak-anak Karena mesin itu dalam keadaan tertutup Sehingga udara dari luar Ya, sulit untuk Atau tidak mudah masuk Untuk meninginkan sebuah mesin Maka, melalui udara yang dihasilkan oleh kipas ini Maka, bisa meninginkan sebuah mesin secara cepat Nah, dimana dihubungkan dia, anak-anak Sebuah sistem pendingin udara paksa ini Nah, inilah sebelah satu komponennya adalah kipas Jadi, kipas ini dihubungkan di dalam sebuah magnet Yang dimana magnet ini berada pada poros engkol Nah, seketika poros engkol berputar Atau magnet ini berputar Maka, kipas tersebut akan bergerak atau berputar Sehingga pada saat kipas itu berputar Menghasilkan sebuah udara Seterusnya, anak-anak Masuk kita pada sistem pendingin cairan Atau pendingin air Nah, seperti apa itu sistem pendingin air, anak-anak? Bahwa pendingin cairan Merupakan sebuah sistem pendinginan Mesin dengan mensirkulasikan cairan Pendingin ini atau kolon Kedalam sebuah mesin Jadi, artinya, anak-anak Cairan ini langsung berada di dalam sebuah mesin Nah, seperti apa Dalam sebuah pendingin cairan ini? Nah, mari kita perhatikan Apa saja komponen-komponen Terhadap sistem pendingin cairan ini, anak-anak Di sini tertera bahwa bagian-bagian sistem pendingin air Ada sebuah radiator Ada sebuah reservoir tank Ada sebuah termostat Ada sebuah tipa Sebagai penyalur Ada sebuah radiator lagi Ada sebuah kipas Dan lain sebagainya Nah, mari kita membahas, anak-anak Apa saja fungsi setiap komponen tersebut Nah, komponen yang pertama, anak-anak Adalah kolon Kolon ini adalah cairan Atau disebut dengan air Jadi, bukan air semburangan, anak-anak ya Bukan ya Bukan seperti aqua kita masukkan Tidak Jadi, ada kolon khusus Yang harus digunakan Di dalam sebuah sepeda Mau sepeda motor Nah, apa fungsi kolon ini, anak-anak? Adalah Yang pertama, meninginkan mesin Tentu air adalah Sifatnya meningin Meninginkan Yang kedua adalah Menaikan titik mendidih Artinya Menaikan titik mendidih ini adalah Pada saat mesin itu panas Ya Pada saat mesin itu panas Maka Air tersebut akan mendidih Jadi Tingkat mendidih itu akan Menurun Ya, akan menurun karena Dalam bentuk cair Cairan Yang kedua adalah Menurunkan titik beku Jadi, artinya Tidak ada istilahnya Beku Ya, di dalam sebuah mesin Artinya Bentuk cairan Lepas dari Hal-hal Yang bisa Air itu Mengakibatkan sebuah Karatan Jadi, ini disebut dengan Kolon ya Atau fungsi kolon Dalam sebuah Mesin sepeda motor Jadi Yang terakhir adalah Mencegah karat Pada bagian-bagian dalam Jadi Bisa mencegah karat Ya, bahwa Kolon ini Tidak mengandung karat Ya, di dalam sebuah mesin Ketika Terdapat persikulasian Ketika Apa Terjadi persikulasian Terhadap Proses pendinginan Nah Seterusnya Anak-anak Pipa atau selang Nah, selang ini Tentu Apa fungsinya Ya, fungsinya itu Anak-anak Sebagai penyakit Jadi Dalam sebuah sistem Pendingin cairan ini Ya Terbuat Sebuah selang ini Atau pipa ini Adalah Ada yang terbuat dari Karat Ada yang terbuat dari Aluminium Atau bahan aluminium Jadi Fungsinya adalah Sebagai penyaluran Air Terhadap sistem Pendingin Yang dimana Dari radiator Masuk ke Pompa Ke pompa Masuk ke mesin Atau Dari mesin ke Radiator Masuk ke termostat Termostat ke pompa Masuk lagi ke Bagian mesin Jadi Kalau memang Tidak ada Pipa Sebagai pengantar Terhadap Cairan tersebut Maka Tidak Mudah Terdapat Persikulasian Terhadap Cairan Pendingin Pada mesin Seterusnya Anak-anak Adalah Tangki penyimpanan Nah, tangki penyimpanan ini Atau Reservantik Fungsinya adalah Sebagai tempat Penampung Sementara Ya Dari Mesin Ya Dari mesin Ke radiator Yang kemudian Disalurkan Ke bagian dalam Kisih-kisih radiator Pada saat Terjadi Pemu Pemuaian Jadi Air yang Telah tersimpan Dalam sebuah Tangki cadangan ini Anak-anak Jadi ketika terjadi Pemuayan dalam Sebuah cairan tersebut Maka Keluar Air tersebut Masuk di dalam Radiator Jadi Bercampur Dengan Air yang telah Panas Terhadap Air yang telah Dingin di dalam Sebuah Taki penyimpanan Jadi Bisalah terjadi Pergantian Panas Atau bisa Bercampur Jadi Membantu Sebuah air Yang telah Panas ini Bisa meninginkan Mesin secara Maksimal Atau secara Optimal Jadi Tidak mudah Terjadi Overheating Atau panas Seperti yang Panas yang berlebihan Yang diakibatkan Oleh sebuah Pembak Pemakaran Kemudian Anak-anak Komponen yang berikut Adalah Radiator Radiator Ini apa Fungsinya Anak-anak Adalah Sebagai Melepas Panas Kolen Pada saat Melewati Pipa Radiator Jadi Seperti yang Terdapat pada Gambar Ini Bahwa Radiator Ini Adalah Sebagai Tempat Pendinginan Air Sebagai Tempat Pendinginan Kolen Dari Mana Airnya Adalah Yang keluar Dari Mesin Jadi Ketika Panas Itu Terjadi Dalam Sebuah Air Maka Air yang keluar dari Mesin Melewati Atau melintas Ke sirip-sirip Radiator Jadi Disitulah terjadi Peninginan terhadap Air Peningin tersebut Melalui Radiator 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 Ini Untuk Mempermudah Peninginan Terhadap Air Atau Terhadap Cairan Seperti Yang terlihat Pada Gambar Ini Ada Saluran Saluran Kolen Kemudian Ada pipa Dan Ada Peninginan Jadi Artinya Peninginan Ini Adalah Udara Yang Dari Luar Dan Dibantu Sebuah Kipas Untuk Mempercepat Peninginan Air Terhadap Sirip-sirip Terhadap Pipa-pipa Radiator Jadi Mempermudah Proses Peninginan Air Jadi Dengan Radiator Inilah Fungsinya Adalah Menghilangkan Panas Yang Berlebihan Yang Diakibatkan Oleh Sebuah Cairan Atau Kolen Seterusnya Adalah Tutup Atau Tutup Radiator Atau Radiator KAP Ini Bahasanya Jadi Fungsi Daripada Radiator KAP Ini Adalah Sebagai Penutup Sebagai Penutup Radiator Kemudian Mencegah Kebocoran Kolen Jadi Dalam Tutup Ini Dipasang Sebuah Karet Apa Fungsinya Adalah Supaya Air Yang Ada Di Sebuah Radiator Tersebut Tidak Mudah Keluar Ketika Terjadinya Proses Persikulasi Atau Terjadi Pengumpatan Terhadap Air Radiator Jadi Dengan Adanya Ini Maka Air Radiator Tidak Mudah Untuk Keluar Atau Tidak Cepat Habis Nah Itu Fungsi Daripada Tutup Radiator Termasuk Juga Adalah Sebagai Klet Bertekanan Dimana Tutup Ini Bisa Memproses Pergantian Terhadap Air Yang Adalah Sebuah Reservoir Teng Tadi Yang Masuk Di Dalam Radiator Jadi Disini Ada Perhatian Anak Bahwa Jangan Melepas Tutup Radiator Ini Pada Saat Mesin Dalam Keadaan Panas Ini Membahayakan Anak Jadi Kita Tunggu Dulu Sampai Mesin Itu Bisa Dingin Bisa Dingin Sehingga Baru Kita Membuka Tutup Radiator Apa Alasannya Kenapa Tidak Bisa Buka Pada Saat Panas Karena Masih Terdapat Tekanan Yang Ada Dalam Sebuah Saluran Saluran Air Pening Tersebut Jadi Ketika Kita Buka Secara Tiba Tiba Maka Bisa Itu Berbahaya Jadi Itu Yang Harus Kita Perhatikan Seterusnya Anak Masuk Kita Pada Calling Fan Atau Kipas Jadi Tidak Asing Lagi Kita Seperti Apa Itu Kipas Jadi Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Ini Anak Bahwa Kipas Ini Ada Dua Bentuknya Yang Harus Dipergunakan Dalam Sepeda Motor Beda Dengan Yang Digunakan Pada Sebuah Sepeda Motor Metik Ada Juga Kipas Atau Fan Yang Digunakan Pada Sebuah Sepeda Motor Sport Jadi Ada Perbedaannya Kalau Kita Bandingkan Apa Perbedaannya Kalau Kita Bandingkan Kalau Dia Itu Fan Yang Digunakan Sebuah Sepeda Motor Metik Besar Tapi Kalau Dia Itu Pada Tipe Sport Kecil Jadi Bagaimana Prosesnya Jadi Cara Kerjanya Ini Kipas Ini Berdasarkan Kalau Dia Itu Tipe Sport Berdasarkan Suhu Kerja Terhadap Mesin Artinya Dia Bekerja Pada Saat Mencapai Suhu Mesin Itu Pada 80 Derajat Sampai 90 Derajat Celsius Disitulah Terjadinya Kipas Ini Bisa Hidup Secara Otomatis Itu Yang Digunakan Pada Sepeda Motorsport Sedangkan Pada Motor Metik Tidak Terdeteksi Seperti Apa Suhunya Tidak Tetapi Ini Dihubungkan Langsung Pada Magnik Jadi Ketika Magnik Itu Berputar Maka Kipas Ini Akan Menghasilkan U Udara Kenapa Kipas Ini Dipasang Dalam Sebuah Magnik Tersebut Itulah Dudukannya Jadi Mempercepat Proses Pendinginan Air Yang Melewati Sirip-sirip Terhadap Radiator Nah Ini Perbedaannya Kemudian Anak Water 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 Ini Pompa 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 Radiator Pompa Air Radiator Jadi Fungsinya Apa Untuk Memompat Cairan Pendingin Supaya Dapat Bersikulasi Kalau Tidak Ada Pompa Ini Tidak Bisa Bersikulasi Di Anak Artinya Dari Radiator Termostat Masuk Ke Mesin Dari Mesin Masuk Ke Radiator Jadi Kalau Tidak Ada Pompa Ini Tidak Bisa Bersikulasi Jadi Adanya Pompa Ini Adalah Untuk Mempercepat Proses Penyantrat Terhadap Cairan Atau Air Radiator Di Dalam Sebuah Mesin Komponen Berikutnya Termostat Fall Termostat Fall Ini Sebagai Pintu Yang Mengatur Aliran Kolen Ke Radiator Jadi Apa Fungsinya Daripada Termostat Ini Bahwa Fungsinya Di Sini Untuk Mengatur Aliran Kolen Atau Air Radiator Dari Mesin Ke Blok Silinder Jadi Berdasarkan Suhu Mesin Dimana Termostat Ini Bekerja Pada Suhu 80 Derajat Celcius Sampai 90 Derajat Celcius Jadi Inilah Fungsi Daripada Termostat Jadi Disinilah Terjadinya Perubahan Aliran Saluran Air Radiator Yang Mengalir Dari Mesin Sehingga Keluar Dari Radiator Jadi Inilah Fungsi Termostat Sebagai Katu Untuk Mengatur Aliran Kolon Pada Suhu Mesin Pada Antara 80 Derajat Celcius Sampai 90 Derajat Celcius Jadi Termostat Terdapat Dua Saluran Ada Saluran Yang Keluar Dari Mesin Dan Ada Saluran Masuk Yang Keluar Dari Radiator Nah Itu Tentang Termostat Seterusnya Adalah Bagaimana Cara Kerja Sistem Pendingin Air Ini Atau Sistem Pendingin Cairan Pada Sepeda Motor Nah Coba Perhatikan Gambar Ini Alur Sistem Pendingin Air Dalam Sepeda Motor Ini Sebuah Radiator Ini Sebuah Pipa Kemudian Ini Sebuah Mesin Atau Terdiri Dari Silinder Blok Kemudian Kepala Silinder Atau Silinder Head Kemudian Ini Terdapat Sebuah Pompa Kemudian Ini Termostat Jadi Ini Ya Di Dalam Sebuah Termostat Ini Terdapat Dua Saluran Anak Anak Terdapat Dua Saluran Saluran Yang Pertama Ini Bagian Atas Itu Adalah Saluran Yang Keluar Dari Mesin Disini Tersalurkan Terhadap Termostat Ini Pada Saat Suhu Mesin Itu Masih Dalam Keadaan Rendah Artinya Masih Dalam Keadaan Tidak Panas Airnya Ya Itu Sampai Juga Pergerakan Termostat Pof Ini Dalam Sebuah Cairan Nah Ini Gambarnya Anak Bahwa Ini Dari Silinder Head Yang Keluar Dari Mesin Kemudian Dia Masuk Atau Melewati Katuk Bagian Atas Ini Nah Jadi Sehingga Air Yang Keluar Dari Katuk Ini Akan Masuk Lagi Ke Bagian Pompa Jadi Pompa Inilah Yang Meruah Persikupasian Yang Memompah Pompa Air Yang Terjadi Dalam Sebuah Seselang Jadi Inilah Prosesnya Seperti Apa Juga Anak Dia Kalau Memang Seandainya Pada Posisi Mesin Itu Yang Masih Dalam Kedahan Sedang Panasnya Suhunya Sedang Jadi Seperti Yang Tertera Pada Gambar Ini Artinya Sedang Mulai Terbuka Bagian Katuk Bagian Bawah Ini Artinya Saluran Yang Keluar Dari Radiator Jadi Masuk Kepompa Jadi Sepasepar Jadi Ketika Suhunya Semakin Naik Semakin Tinggi Suhu Panas Terhadap Air Atau Terhadap Mesin Tersebut Maka Terjadilah Pergantian Saluran Air Pendingin Tersebut Disini Dia Tertera Bahwa Pada Saat Mesin Itu Suhunya Kolen Dalam Kedahan Posisi Naik Atau Suhu Kolen Tinggi Maka Air Radiator Ini Air Radiator Ini Yang Keluar Dari Mesin Secara Otomatis Tertutup Bagian Terhadap Termos Termostat Bagian Atas Ini Jadi Kemana Saluran Air Pendingin Tersebut Jadi Dia Melintas Masuk Ke Radiator Jadi Ketika Air Ini Panas Maka Disitulah Fungsi Sebelah Pimpas Meninginkan Air Yang Telah Masuk Ke Pipa Radiator Jadi Melalui Siru-siri Itulah Terjadi Pendingin Jadi Masuk Ke Bawah Ini Sehingga Katuk Bagian Bawah Terhadap Termostat Ini Akan Masuk Ke Pompa Jadi Pompa Akan Mentransfer Lagi Air Tersebut Yang Keluar Dari Termostat Akan Masuk Kem Mesin Jadi Itulah Proses Persiklasian Terhadap Air Pendingin Yang Ada Dalam Sepeda Sepeda Mekton Termostat Artinya Katuk Bagian Bawah Ini Dari Radia Artinya Air Yang Keluar Dari Radiator Masuk Ke Bagian Katuk Bawah Termostat Volf Ini Kemudian Keluar Langsung Masuk Ke Bagian Pompa Jadi Pompa Itu Akan Mentransfer Ke Bagian Mesin Jadi Karena Adanya Pompa Ini Sering Berputar Sering Berputar Maka Pompa Ini Akan Terjadi Persiklasian Terhadap Radi Air Radiator Jadi Disini Itu Yang disebut Persiklasian Terhadap Sistem Air Pendingin Jadi Pompa Ini Dimana Letaknya Pompa Ini Dimana Letaknya Jadi Pompa Ini Ada Dua Letaknya Ada Dihubungkan Pada Poros Nod Berdasarkan Putaran Poros Nod Dan Ada Dihubungkan Pada Bagian Poros Engkong Jadi Inilah Cara Kerja Daripada Sebuah Pompa Sehingga Ketika Pompa Itulah Terjadinya Pergerakan Atau Persiklasian Terhadap Cairan Pendingin Terhadap Mesin Kemudian Anan-anar Insip Pengopresan Termostat Valve Ini Nah Disini Dia Mengatakan Bahwa Lilin Tertutup Rapat Di Dalam Termostat Valve Clep 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 Ini Bekerja Melalui Pemuayan Terjadi Pemuayan Dan Penyusutan Lilin Ini Sewaktu Sukulan Mengalami Perubahan Jadi Disini Termostat Ini Dia Bekerja Berdasarkan Mesin Jadi Kalau Memang Air Yang Ada Dalam Sebuah Mesin Terdapat Atau Terjadi Sebuah Pemuayan Maka Disitulah Terjadinya Bekerja Sebuah Termostat Jadi Terjadinya Peralihan Perubahan Aliran Air Radiator Dari Mesin Atau Dari Radiator Masuk Lagi Kem Mesin Yang Dipompah Berdasarkan Perputaran Sebuah Pompah Begitulah Cara Pengoperasian Daripada Sebuah Termostat Yang Berada Dalam Sebuah Mesin Atau Pada Sepeda Motor Kemudian Anak-anak Masuk Kita Pada Pemeriksaan Sistem Pendingin Nah Pemeriksaan Sistem Pendingin Ini Yang Pertama Kita Lakukan Pemeriksaan Tinggi Permukaan Kolon Jadi Dimana Kita Pemeriksaan Tinggi Permukaan Kolon Ini Adalah Di Reservantan Tadi Atau Di Tabung Penyimpanan Tadi Jadi Dengan Sebuah Tangki Penyimpanan Ini Terdapat Dua Batas Maksimal Air Pendingin Yang ada Dalam Sebuah Tabung Tersebut Ada Batas Super Dan Ada Batas Lower Jadi Untuk Mengetahui Ini Anak-anak Terlebih Dahulu Kita Meletakkan Sebuah Kendaraan Itu Pada Posisi Caga 2 Dan Pada Tempat Yang Mendatar Atau Yang Datar Jadi Harus Kita Lihat Seberapa Banyak Kolon Di Dalam Sebuah Tabung Tersebut Kemudian Jika Mesin Tersebut Dalam Kadang Dingin Maka Harus Kita Panaskan Baru Kita Tambah Jadi Kalau Memang Mesin Tersebut Terlebih Dahulu Panas Maka Kita Tunggu Sampai Dingin Baru Kita Melakukan Penambahan Terhadap Kolon Melalui Reservant Tersebut Kemudian Kita Perisah Permukaan Seperti Yang Bapak Sampai Tadi Bahwa Kita Memerisah Tabung Penyimpanan Tersebut Batasnya Adalah Ada Batas Upper Dan Ada Batas Lower Jadi Jika Terdapat Banyaknya Sebuah Cairan Tersebut Di Bawah Lower Maka Kita Melakukan Penambahan Jadi Batas Masimalnya Batas Upper Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Ini Kemudian Anak Adalah Bagaimana Penambahan Kolon Jadi Penambahan Kolon Ini Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Penambahan Yang Pertama Penambahan Kolon Terhadap Reservoint Tank Jadi Setelah Kita Periksa Maka Kita Tambah Jadi Melalui Reservoint Tank Ini Kita Menambahkan Sebuah Kolon Atau Cairan Kolon Melalui Kolon Jadi Kita Maksimalkan Seberapa Banyak Batas Upper Dan Batas Lower Disitu Kita Menandai Bahwa Seberapa Banyak Cairan Yang Harus Kita Simpan Dalam Sebuah Reservoint Tank Jadi Dalam Reservoint Teknik Ada Terletak Di Bawah Job Ada Terletak Di Bawah Tangki Dan Sebagainya Berdasarkan Tipe Sepeda Motor Seterusnya Adalah Radiator Jadi Kita Melakukan Penambahan Kolon Dalam Radiator Jadi Yang Pertama Kita Melakukan Pelepasan Terhadap Afor Sehingga Tidak Terganggu Nanti Pada Saat Kita Melakukan Penambahan Atau Membuka Sebuah Tutup Radiator Kemudian Disini Jangan Dulu Kita Membuka Tutup Radiator Itu Pada Saat Mesin Itu Dalam Kedat Panas Kemudian Atau Pada Saat Kenaran Itu Sudah Berhenti Langsung Disuruh Menambah Jadi Harus Kita Menunggu Sampai Mesin Itu Benar Sudah Ditingin Baru Kita Melakukan Penambahan Itu Juga Terhadap Pemeriksaan Kolon Melalui Reservoint Seperti Yang Bapak Sampaikan Bahwa Kita Harus Berpedoman Terhadap Garis Yang Ada Di Dalam Sebuah Reservoint Reservoint Tank Jadi Itulah Langkah Pemeriksaan Atau Langkah Penambahan Kolon Dalam Sebuah Reservoint Tank Maupun Di Dalam Sebuah Radiator Nah Anak-anak Demikian Saja Materi Yang Bapak Sampaikan Pada Hari Ini Ya Tentu Melalui Materi Ini Anak-anak Bisa Dapat Memahaminya Seperti Apa Itu Sistem Peningin Udara Seperti Apa Itu Sistem Peningin Cairan Dan Bagaimana Juga Cara Kerjanya Dan Bagaimana Cara Menambah Sebuah Kolon Jika Ada Yang Kurang Mengerti Tentang Materi Yang Bapak Sampaikan Pada Hari Ini Silahkan Ditanyakan Ke Bapak Melalui Yang Telah Kita Buatkan Dan Jika Ada Yang Kurang Benar-benar Sudah Paham Maka Anak Bisa Melakukan Atau Bisa Mempraktikannya Terhadap Sepeda-sepeda Motor Baik Terhadap Sepeda Motor Pribadi Maupun Terhadap Sepeda Motor Orang Lain Jadi Demikian Saja Materi Kita Pada Hari Ini Sampai Jumpa Kita Pada Materi Berikutnya Selamat Pagi Salam Satu Hati SMK Pisa SMK Hebat